Sementara itu pemirsa seorang balita ditemukan tidak sadarkan diri di belakang rumah tantenya di Sinjai, Sulawesi Selatan. Ia diduga dianyaiya lantaran ditemukan banyak luka memar dan juga lancati sekujur tubuhnya. Balita tiga tahun ini dirawat di rumah sakit umum daerah Sinjai, Sulawesi Selatan, usai ditemukan tidak sadarkan diri di belakang rumah tantenya. Diduga balita ini korban penganyaiya lantaran ditemukan luka memar dan lecet di setujur tubuhnya. Awalnya, balita malang ini pergi bermain di sekitar rumahnya di desa Lakpabose, Kajuara Bone, Sulawesi Selatan. Karena tak kunjung pulang, korban dicari hingga akhirnya ditemukan tantenya tak sadarkan diri di belakang rumah. Korban akan menjalani CT Scan untuk memastikan tidak ada cedera pada kepalanya. Sekarang awalnya kan dia kesadaran menurut masuk di GD. Sekarang ini diperawatan bedah setelah menangani beberapa pengobatan dan terapi pemberian oksigen, dia sudah kesadaran penuh, kesadaran kompos mentis. Dan rencana selanjutnya itu tentang mau dilakukan CT Scan Kepala. Dan selanjutnya kalau ada hasilnya, nanti dilapor sama dokter penanggung jawab pasien, yaitu dokter Kahar Anis. Apakah ada perdarahan atau tidak. Korban diketahui kini dirawat ayah dan tantenya karena sang ibu bekerja di Malaysia. Keluarga korban sudah melaporkan kejadian ini ke polisi untuk ditindak lanjuti. Dari Sinjai, Sulawesi Selatan, Bulan Seri Indramaya, AINUS melaporkan. Pemirsa untuk menghentikan informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kadit Pidumpo Resbun, yaitu Fadli Yusuf. Selamat pagi Pak Yusuf. Pak Yusuf, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi, Pak. Hingga gini, Pak, bagaimana kondisi korban? Apakah sudah semakin membaik atau seperti apa, Pak? Baik, terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk korban sendiri masih mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Sinjai. Sehingga perkara ini memang benar, telah dilaporkan oleh, telah dilaporkan di polisi pejuara, kemudian dilipatkan ke satu resmi koresponnya, dan teman-teman penyudik sementara melakukan proses penyudikan, Pak. Oke, dari hasil pemeriksaan sendiri, apakah kemudian sudah dapat dipastikan jika Balita ini memang korban penganiayaan, Pak Yusuf? Baik, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh pemeriksaan, bahwa benar, Balita ini yang inisial... Pak Yusuf? ...dianggaya oleh keluarganya sendiri, inisial... ya, halo? Ya, silakan Pak, lanjutkan. Nah, diduga dianggaya oleh keluarganya sendiri, ada tiga anak, yakni inisial FR, kemudian inisial APR, dan inisial RS. Dan perkara ini sudah dalam proses penyudikan, Mas. Oke, tapi bisa kemudian dijelaskan kembali mungkin, Pak Yusuf. Ini seperti apa kemudian akhirnya kronologis penemuan Balita tadi yang akhirnya ditemukan dengan luka di sekejur tubuhnya? Baik, Mas. Jadi, kejadiannya ini pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 1 atau siang hari, Mas. Kejadiannya ini di dalam rumah, berawal dari korban anak ini menangis. Sehingga si anak ini tidak mau terdiam, salah satu pelaku ini yang juga di bawah umur menggigit si korban. Kemudian, setelah digigit korban tetap menangis, satu anak lagi, inisial FR ini, lakukan aniaya dengan cara memukul menggunakan sapu hijau. Nah, setelah itu datang lagi pelaku satu, inisial APR, melakukan penganiaan dengan menggunakan selang karet, Mas. Seperti itu kejadiannya. Nah, setelah dilakukan penganiaan, korban meminta izin kepada pelaku ingin buang air besar. Yang bersangkutan keluar dari rumah, pada saat keluar dari rumah belum sampai ke tempat uang air besar, yang bersangkutan pingsan. Nah, karena si anak ini tidak kembali masuk ke dalam rumah, terduga pelaku yang inisial APR tadi keluar, keluar mengecek kondisi si anak ini, melihat, dan dia melihat si anak ini tergeletak, pingsan. Kemudian ke rumah keluarganya, tantenya inisial RM, meminta hotspot untuk menelpon mamanya agar segera kembali, karena si anak ini yang dianiaya tadi dalam kondisi kinsan. Nah, mendengar pembicaraan demikian melalui HP, saksi pertama yang menemukan anak ini, inisial RM ini, segera melihat kondisi korban. Korban, setelah sampai di tempat kejadian, atau tempat di belakang rumah, tergeletak demikian, si korban ini langsung dibawa ke puskesmas-mas. Seperti itu kejadiannya. Baik Pak, berarti bisa dipastikan bahwa pelaku ini merupakan saudara dari korban, dan masih di bawah umur atau anak-anak juga ya Pak? Benar, Pak. Jadi, antara korban dengan pelaku ini masih hubungan keluarga, yang mana si pelaku ini merupakan paman dari korban, dan mereka satu rumah semua. Pada saat kejadian tidak ada orang dewasa, sehingga memang pengawasan pada saat itu tidak ada, Pak. Dan yang bersangkutan ini sudah kami lakukan pemeriksaan, politikasi, tentunya nantinya kami juga akan melibatkan stakeholder yang ada untuk proses. Oke, baik. Kita nantikan begitu, Pak Yusuf, bagaimana kelanjutan prosesnya, dan semoga memang akhirnya semua proses hukumnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak atas informasinya di Lapor Polisi, Kanit Pidum, Paul Resbone, Ibtu, Fadli, Yusuf. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Terima kasih.